20 orang di dalam kapasitas 6 meter x 6 meter. Itu pun dikurangi dengan area public services seperti kamar mandi. Nah, di situnya ditempat untuk melatih kesabaran. Kenangannya adalah kebersamaan. Jadi, nilai-nilai kekeluargaan itu sangat tinggi di antara kita teman-teman sesama UWP. Jadi, dan mungkin juga arealnya kan tidak terlalu luas ya. Jadi, Mas bisa bayangkan, satu kamar ditinggali oleh 20 orang. Dimana Nyai biasanya sebelumnya, Alhamdulillah, dalam rumah itu hanya sedikit ditinggali. Jadi, Nyai, Ibu, asisten rumah tangga, supir, dan lain sebagainya. Nah, sekarang 20 orang di dalam kapasitas 6 meter x 6 meter. Itu pun dikurangi dengan area public services seperti kamar mandi. Nah, di situnya ditempat untuk melatih kesabaran dengan berbagai keragaman karakteristik dari individu masing-masing penghuni kamar itu. Dan juga rasa, selain tengah ngerasa, kesabaran juga kita harus saling menghormati atas kepentingan masing-masing. Jadi, contoh, ketika di kamar mandi kita harus istilahnya ngebon. Ngebon itu antri. Jadi, habis si A, si B, si C. Tidak bisa kita serta-merta, mungkin kita mempunyai, maaf, mungkin mempunyai uang lebih, lalu main nyelonong duluan itu nggak boleh. Jadi, semua harus menggunakan rules gitu. Dan selain itu juga melatih kedisiplinan. Disiplin bahwa jam segini udah harus kalonyai ya. Jam, Alhamdulillah, jam 3 itu setiap hari sudah bangun. Solat tahajud, 8 rokaat, ditambah witir, 3 rokaat, jadi 11 rokaat. Setelah itu, nyai langsung mengaji, mengaji arrohman. Arrohman itu berarti kasih sayang. Jadi, insya Allah, jika di awal hari kita melantunkan bacaan ayah suci arrohman, Allah memberikan hidayah, memberikan kasih sayangnya, rezekinya kepada kita. Setelah itu, nyai melakukan solat fajar, 2 rokaat. Solat fajar itu juga bisa dinamakan adalah solat ruatib kobliyah subuh. Setelah itu, solat subuh, 2 rokaat, lalu membaca zikir pagi. Nah, itu disiplinnya, selalu disiplin, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Setelah itu, itu masih digembok posisinya. Setelah jam setengah 8 pagi, itu udah langsung dibuka, gemboknya, kita bisa beraktifitas. Kalau nyai, karena nyai suka ke pengajian, nyai langsung mandi, sarapan, ke pengajian pagi, terus pengajian siang. Di selah-selah pagi dan siang itu, kita harus kembali lagi digembok. Untuk dihitung berapa jumlah WWP-nya, supaya tidak ada miss atau selisih. Setelah itu, kita bisa beraktifitas kembali, pengajian siang. Habis itu, nanti kita kembali lagi, harus masuk di kamar jam 5 sore digembok. Jam 5 sore sampai dengan jam setengah 8 pagi, kita berada di dalam kamar yang digembok. Jadi, kita itulah melatih kesabaran, kedewasaan, tenggang rasa. Jadi, sangat luar biasa dan nyai haturkan rasa kangen kepada keluarga Cendana 12 di Rutan Pondok Bambu. Kalau pelakuan khusus sih, enggak. Ya, mungkin mereka tahu kalau nyai itu agak manja. Jadi, semuanya sama dan memang di kapasitasnya memang sudah overload. Dalam arti, seharusnya kapasitas diisi 400 WWP, tapi karena overload, jadi diisi 700 WWP. Jadi, kita tidak bisa memilih kamar. Dan itulah, makanya kita dari situ nyai bisa lebih bersabar, bisa lebih mandiri, lebih bisa dewasa tentunya. Oh, iya. Jadi, nyai selalu sangat bersyukur ya. Sekarang setelah hijrah, nyai selalu mensyukuri apapun yang Allah kasihkan nyai. Baik itu takdir baik maupun tadik buruk. Jadi, semua orang itu harus mengalami fase kehidupan, baik itu suka maupun duka. Disitulah kita akan melatih kedewasaan diri kita, melatih kesiapan mental kita, dan juga mengasah keimanan kita. Tadkala Allah memberikan ujian demi ujian kepada nyai, itu merupakan salah satu tanda kasih sayang Allah kepada nyai. Bagaimana jika Allah tidak memberikan ujian? Nyai akan diistri jod, istri jod itu akan diulur. Diulur, diulur lagi. Jadi, dosa satu ditambah dengan dosa yang lain, maksia satu ditambah dengan maksia satu yang lain, itu tidak akan henti-hentinya. Nyai malah bersyukur ketika Allah memberikan ujian yang bertubi-tubi, dan sehingga mengukuhkan hijah nyai, nyai sangat bersyukur, nyai mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Dimana hidayah itu tidak menghampiri semua orang. Nah, tinggal sekarang bagaimana nyai berjuang untuk bisa tetap istiqomah. Karena istiqomah itu tidak mudah. Kita masih realnya adalah manusia, hidupnya hidup di dunia. Itu banyak sekali godaan, itu manusiawi. Namun, nyai dengan keimanan nyai yang sekarang sudah hijau, insyaAllah nyai yakin. Dengan kekuatan Allah dan kedekatan diri nyai, ibadah-ibadah nyai kepada Allah SWT, insyaAllah nyai akan selalu mengukuhkan keistikomah nyai.